Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4631. Komentar Kathleen yang tersenyum membuat semua reporter di tempat kejadian tercengang. Semua orang berspekulasi bahwa Kathleen mungkin mengenal Sean. Tidak ada yang berpikir bahwa Kathleen bisa memberi Sean wajah seperti itu. Sebagai ketua dari perusahaan triliunan dolar, menjadi tamu VIP di sini telah membuat Sean berkembang. Namun siapa yang mengira bahwa dia benar-benar diundang oleh Sean untuk menjadi tuan rumah tamu dalam upacara pindah rumah ini? Ini benar-benar terlalu banyak wajah untuk Sean. Aset Sean hanya 1% dari kekayaan keluarga Fox. Melihat kengerian para reporter ini, Sean hanya merasakan kelegaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Tidak ada orang yang tidak menyukai wajah. Dan saat ini, Sean merasa bahwa wajah lamanya sepertinya tidak pernah begitu cerah dalam hidupnya. Ketika Kathleen maju ke depan, para reporter yang awalnya ingin melihat lelucon Sean juga menjaga sikap gosip mereka yang biasa dan mulai menganggap upacara pindah rumah ini dengan sangat serius. Dan Kathleen juga menggunakan kevasihan dan persona pribadinya yang sempurna untuk mengungkapkan 100% apa yang Charlie ingin dia ungkapkan. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengagumi tindakan Sean dan Janus untuk melepaskan pemandangan mereka sebelumnya, reporter media tiba-tiba merasakan hal yang sama. Pada saat ini, ketika mereka melihat Sean dan Janus lagi, mereka tidak lagi memiliki mentalitas menonton pertunjukan bagus sebelumnya. Mereka sudah benar-benar percaya bahwa kedua orang itu bisa saling jangka panjang setelah 20 tahun. Bersama Kathleen, upacara pindah rumah ini menjadi penuh dengan semangat kemanusiaan. Para wartawan di garis depan mengirimkan berita situasi terkini ke kantor mereka. Media Hong Kong yang tak terhitung banyaknya segera menulis banyak berita yang sangat positif. Untuk sementara waktu, seluruh Hong Kong tergerak oleh rekonsiliasi antara dua orang setelah 20 tahun. Dengan cara ini, itu dapat dianggap memberi Sean langkah terbaik, yang sangat menyelamatkannya. Mengenai Janus, dia akhirnya bisa hidup tegak di Hong Kong, dan tidak ada yang akan mencoba membunuh secara rahasia. Dan keluarga Janus tidak hanya mengantar reuni keluarga, tetapi kehidupan mereka juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di masa lalu, karena mereka adalah kerabat Janus, mereka menderita segala macam pengucilan di Hong Kong. Namun, mulai hari ini, situasi ini berbalik 180 derajat. Charlie akhirnya merasa lega saat melihat adegan ini, membantu Paman Janus kembali, membantu dia dan keluarganya membangun fondasi yang kuat di Hong Kong, dan pada saat yang sama mendapatkan janji Paman Janus. Di masa depan, akan ada satu lagi jenderal di kerajaan bisnisnya. Apalagi hal itu masih diakui oleh ayahnya saat itu, dan bahkan seorang jenderal yang dia tunjuk. Setelah upacara pindah rumah, Sean mengatur agar asistennya Marley memberi semua wartawan media amplop merah besar atas nama Janus, yang secara nominal merupakan biaya transportasi. Setelah wartawan media merasa puas, Sean mengatur pesan mewah di vila. Dalam kerjasama ini, selain keluarga Janus, ada juga Sean dan Jenna, serta putri Marianne. Bab 4632, ada juga dua kursi VIP yang disediakan untuk Charlie dan Kathleen. Setelah Charlie duduk, Sean berdiri dengan segelas anggur. Dia berkata kepada Charlie dengan rasa terima kasih yang besar. Tuan Wade, semuanya berkat Anda hari ini. Saya tidak bisa menggambarkan rasa terima kasih saya kepada Anda dengan kata-kata, untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Terima kasih, dan saya akan melakukannya terlebih dahulu sebagai penghargaan. Lagi pula, tanpa menunggu Charlie menjawab, dia meminum semua anggur dicangkir dalam satu tegukan. Charlie tersenyum sedikit dan bertanya kepadanya, apakah Tuan Long puas dengan urusan hari ini? Puas? Sangat puas. Sean mengangguk dan berkata dengan penuh semangat. Pengaturan Tuan Wade hari ini adalah 100 kepuasan, 1000 kepuasan, 10.000 kepuasan. Oh tidak, ini bukan kepuasan. Itu rasa terima kasih. Terima kasih Tuan Wade, Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang terbaik adalah jika Anda puas. Masalah ini, semuanya bisa diselesaikan hari ini. Sean berkata dengan cepat. Ya, ya, semuanya sudah beres. Tidak ada masalah lagi. Janus juga berdiri dengan segelas anggur saat ini, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Wade, saya dapat kembali ke Hongkong dan bersatu kembali dengan keluarga. Ini semua berkat bantuanmu. Saya juga akan menyampaikannya kepada Anda. Bagaimanapun, dia sama seperti Sean, meminum semuanya. Charlie berbaring di depan Sean, dan berkata, Tuan Long, saya ingin meminta bantuanmu. Sean tersanjung dan berkata, Tuan Wade, jika Anda memiliki perintah, katana saja. Saya akan melakukannya dan tidak akan pernah berkedip. Charlie sedikit tersenyum. Ini tidak terlalu merepotkan. Saya hanya ingin meminta Anda menjaga keluarga Paman Janus. Lagi pula, kalian berdua tinggal begitu dekat, yang relatif lebih nyaman. Sean berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade. Di masa depan, keluarga Janus adalah keluarga ku. Aku akan menjaganya dengan baik. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Janus dan berkata dengan serius, Janus, kalau kamu pergi ke daratan untuk pengembangan, jangan ragu untuk menyerahkan keluargamu padaku. Kemudian, dia menunjuk ke vila dan berkata, saya sudah memberi tahu bahwa saya akan menanggung semua biaya vila ini di masa depan. Saya juga akan menanggung tenaga sopir dan pembantu rumah tangga, ditambah 1 juta dolar untuk satu bulan hidup. Charlie berkata dengan serius, tentu saja kamu tidak dapat menghasilkan uang dan bekerja untuk hal semacam ini. Jadi saya yang akan membayar uang itu. Janus buru-buru berkata, Tuan Wade, keluarga saya telah terbiasa hemat sepanjang hidup. Kami tidak dapat menerima begitu banyak uang. Charlie tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, ini semua bagian dari gajimu di masa depan, biarkan keluargamu menyimpannya. Janus berkata dengan gugup, Tuan Wade, saya telah menjalankan toko angsa panggang di Chinatown selama bertahun-tahun, dan saya belum melakukan pekerjaan yang serius. Bagaimana saya bisa menerima gaji yang begitu tinggi, selama kamu menyiapkan tempat untukku di Aorus Hill, dan memberiku sedikit gaji, itu sudah cukup bagiku. Charlie berkata dengan serius, Paman Janus, kamu seseorang yang bahkan sangat dikagumi oleh ayahku, dan Paman Golding selalu sangat memujimu, saya percaya mereka berdua tidak akan pernah salah. Setelah itu Charlie menambahkan, terlebih lagi, manusia telah berkembang selama bertahun-tahun, sains dan teknologi terus berkembang. Namun logika dasar sifat manusia dan operasi seluruh masyarakat belum mengalami perubahan apapun, saya yakin kamu akan dapat menciptakan nilai yang luar biasa. Sean di samping juga menggema, Janus, kamu orang terpintar yang pernah saya temui dalam hidup saya, saya selalu berpikir begitu selama bertahun-tahun. Saya percaya kamu akan berada di sisi Tuan Wade di masa depan. Kamu pasti akan menjadi tangan keamanan untuk memperluas wilayah bisnis Tuan Wade, dan saya percaya Tuan Wade pasti berpikiran sama dengan saya, kalau tidak, dia tidak akan terlalu memikirkan kamu. Berbicara tentang ini, Sean tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sebenarnya, saya banyak berpikir tentang tempat tidur tadi malam. Saya ingin memahami satu hal, yaitu, dengan kekuatan Tuan Wade, jika dia hanya membantu memecahkan masalah. Itu benar-benar terlalu sederhana. Selama dia mengucapkan katapun, para prajurit istana Wanlong dapat mati secara misterius. Dan kemudian kamu dapat kembali ke Hong Kong dengan aman. Dan dia tidak harus datang sendiri sama sekali. Tapi alasan Tuan Wade datang ke Hong Kong secara langsung adalah untuk menikmati membuka simpul ini sepenuhnya. Dia tidak hanya ingin kamu tidak khawatir di masa depan, tetapi dia juga ingin kamu kembali menjadi Janus yang mendominasi Hong Kong saat itu. Bab 4633 Di dunia ini, Sean adalah orang yang paling memahami kemampuan Janus. Jika bukan karena jena, dia pasti akan melakukan segala kemungkinan untuk menjaga Janus di sisinya dan memintanya bertindak sebagai tingtengnya. Sangat disayangkan bahwa pahlawan itu tergoda dengan operan kecantikan. Keduanya tidak mengambil langkah mundur, sehingga mereka akhirnya menjadi musuh selama 20 tahun. Sekarang Sean telah melepaskan keluhan masa lalunya. Dari sudut pandang seorang teman lama, dia juga berharap Janus dapat menemukan nilai aslinya lagi. Dan dia juga merasa bahwa pelipisnya tidak bisa lagi menampung Buddha Janus. Janus hanya bisa mencerminkan nilainya secara maksimal dengan tetap bersama Charlie. Dia juga bisa melihat bahwa Charlie pasti telah melihat nilai Janus. Jadi dia mencurahkan begitu banyak energi untuknya dengan segala cara. Oleh karena itu, saat ini, di satu sisi, dia menegaskan kekuatan Janus. Dan di sisi lain, dia juga mengungkapkan pikirannya atas nama Charlie. Meskipun Janus telah meremehkan segalanya, dia agak terdorong ketika dia mendengar penegasan dan harapan Sean tentang dirinya. Segera, dia menatap Charlie dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kamu dapat yakin, Tuan Muda Wade. Saya akan melakukan yang terbaik untukmu di masa depan. Charlie berkata dengan serius. Paman Janus, sebaliknya, saya harap kamu bisa mendapatkan kembali nilaimu dan membuktikan kekuatanmu kepada semua orang. Janus mengepalkan tangannya dengan kedua tangan dan berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Muda Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukannya. Melihat Janus menyalakan kembali semangat juangnya, Charlie merasa lebih lega. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, saya tidak perlu khawatir lagi. Paman Janus, kamu bisa berkumpul bersama keluarga selama beberapa hari. Saya akan kembali ke Amerika nanti malam. Dan saya akan kembali ke China. Nanti saya akan menghubungimu. Kita akan berjumpa di Aorus Hill. Janus mengangguk ringan dan berkata, Tuan Muda Wade, hati-hati di Amerika Serikat. Charlie tersenyum sedikit. Jangan khawatir. Paman Janus, saya tahu apa yang saya tahu. Setelah makan siang, keluarga Janus sibuk membersihkan rumah baru mereka. Sementara Sean dan Jenna bersih keras untuk tetap tinggal untuk membantu. Marianne pergi ke sekolah di sore hari. Sebelum pergi, dia diam-diam memberi tahu Charlie untuk bertemu di bandara setelah pukul 7 malam seperti yang direncanakan. Dan jangan memajukan waktu keberangkatan. Dia akan langsung pergi ke bandara untuk menemuinya. Charlie setuju. Dan setelah melihat Marianne pergi, dia berencana untuk pergi berbelanja di pusat Hong Kong dan membeli beberapa hadiah untuk istrinya Claire dan ibu mertua Elaine. Setiap kali dia keluar dengan alasan Feng Shui, Charlie akan membawa beberapa hadiah untuk mereka berdua, yang telah menjadi kebiasaan. Jadi, dia kembali ke vila, menemui Kathleen, dan bertanya padanya, Apa acaramu sore ini? Kathleen menggelengkan kepalanya, Tuan Wade, saya tidak ada acara lain. Kalau kamu tidak memiliki acara lain, saya dapat meminta penerbangan lepas landas lebih awal. Kita tidak perlu membuang waktu sore di sini. Charlie tersenyum dan berkata, Kita tidak perlu pergi lebih awal. Kamu bisa pergi berbelanja denganku sore ini dan membeli beberapa hadiah. Kathleen mendengar Charlie ingin mengajak dirinya berbelanja. Dia berkata dengan gembira, Oke, Tuan Wade, suatu kehormatan bisa menemanimu berbelanja. Charlie tersenyum dan berkata, Kamu tidak harus begitu sopan. Anggap saja itu sebagai memberiku nasihat. Hal yang paling menyusahkan adalah membeli hadiah. Kamu dapat membantuku mengambil keputusan. Oke, Kathleen mengerutkan bibirnya dan tersenyum dan bertanya, Lalu kapan kita pergi? Ayo sekarang, Charlie berkata, Aku akan menyapa paman Janus dan yang lainnya dan kita pergi. Segera, Charlie menyapa Janus dan berkendara bersama Kathleen ke kawasan bisnis terbesar di Hong Kong. Dalam perjalanan, Kathleen bertanya kepadanya, Tuan Wade, hadiah apa yang akan kamu bawa untuk keluargamu? Bab 4634, Charlie tersenyum dan berkata, Ini hanya istriku dan ibu mertuaku. Pilih saja sesuatu yang disukai wanita. Kathleen mengangguk dan tersenyum. Untuk wanita, tas dan perhiasan jelas pilihan terbaik. Sedangkan untuk tas, Hermes dan Channel. Untuk perhiasan, akan ada lebih banyak merek. Seperti Van Cleef dan Arpels. Tiffany, itu semua pilihan yang bagus. Charlie berkata, Aku sudah membelikan tas sebelumnya. Perhiasan dapat dipertimbangkan. Memikirkan hal ini, Charlie tiba-tiba teringat situasi Jasmine yang membantunya mengatur Alain. Saat itu, Alain akhirnya menghabiskan hampir semua uangnya karena kalung zamrut dari Bulgari. Charlie tiba-tiba berpikir, Jika Alain akan membeli kalung lain yang persis sama dengan kalung yang dia beli saat memenangkan lotre. Bagaimana perasaan Alain? Memikirkan hal ini, Charlie berkata tanpa ragu, Ayo pergi ke Bulgari dan lihat. Segera, Keduanya memarkir mobil dan datang ke Departemen Store Sogo terbesar di Hong Kong. Agar tidak dikenali, Kathleen mengenakan masker dan kacamata hitam. Dia mengikuti Charlie ke mall. Begitu tiba di mall, Kathleen melihat tanda Bulgari. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, Bulgari ada di sana. Oke, Charlie mengangguk dan datang ke toko Bulgari bersamanya. Seorang pemandu belanja melangkah maju dan bertanya dengan antusias, Selamat datang di Bulgari. Apa yang ingin kalian lihat? Charlie bertanya, Saya dengar kalian memiliki kalung zamrut. Apakah ada stok di toko? Pemandu belanja berkata, Ada dalam persediaan. Tunggu sebentar. Setelah berbicara, Pemandu belanja mengeluarkan kalung liontin zamrut dari konter. Dia menyerahkannya kepada Charlie, Dan berkata dengan hormat, Tuan, Kalung zamrut ini adalah model terbaru kami tahun ini. Dan terjual dengan sangat-sangat baik. Harganya sangat mahal. 550 ribu dolar Hong Kong. Charlie mengambil kalung itu dan melihatnya. Dia melihat bahwa kalung ini benar-benar bagus. Sambil menunjukkan gaya dan temperamen. Itu juga bisa rendah hati dan terkendali. Tidak flamboyan dan dangkal seperti perhiasan berlian. Ini memang gaya bagus yang langka. Tidak heran Elaine rela menghabiskan semua uangnya untuk membeli kalung seperti itu. Selain itu, Charlie merasa bahwa istrinya Claire juga sangat cocok untuk mengenakan liontin seperti itu. Bukan hanya gayanya yang segar dan elegan. Tetapi liontin hijau juga dapat menonjolkan kulit putihnya. Jadi, Charlie berkata, Oke, Saya ingin kalung ini. Tolong ambilkan dua. Pemandu belanja berkata dengan terkejut. Tuan, Anda ingin membeli dua yang identik. Ya, Charlie mengangguk dan berkata, Persis sama. Pemandu belanja menjelaskan dengan sabar. Tuan, Jika Anda berencana memberikannya kepada istri, Saya sarankan Anda membeli dua gaya yang berbeda. Wanita lebih menyukai gaya perhiasan yang berbeda. Charlie berkata, Saya berencana memberikannya kepada istri dan ibu mertua saya. Pemandu belanja mengangguk dan berkata dengan tulus. Kalau begitu, Saya sarankan Anda membeli dua gaya yang berbeda. Wanita sangat peduli dengan kemeja menabrak, Sepatu menabrak, Gaya rambut dan warna rambut yang sama, Dan bahkan lebih peduli tentang perhiasan menabrak. Kalau istri dan ibu mertua Anda sama-sama memakai kalung yang sama, Mereka pasti akan merasa canggung. Charlie tersenyum dan berkata, Mendengarkan apa yang kamu katakan, Aku ingin membeli yang sama lebih banyak lagi. Untuk Charlie, Dia tahu karakter Claire dengan sangat baik. Claire adalah kepribadian yang berdedikasi. Dia acuh-ta'acuh terhadap dunia dan tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jika dia membeli perhiasan yang sama dengan Elaine, Dia pasti tidak akan merasa tidak puas. Tapi Elaine berbeda, Dua tabu utama untuk perhiasan wanita yang disebutkan oleh pemandu belanja barusan. Satu adalah memiliki perhiasan yang sama, Yang lain adalah membersihkan yang sama dengan yang lain. Jika dia membeli dua yang identik untuk Claire dan Elaine, Maka Elaine akan menyentuh dua tabu bersamaan. Elaine serakah dan tidak terkendali. Dan Charlie tidak ingin dia terlalu bangga. Dia bisa membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dan dia juga bisa mengoreksinya agar dia tidak terlalu berpuas diri. Bab 4635 Ketika Charlie dan Kathleen sedang berbelanja di mall, Marianne yang sedang mempersiapkan sidang skripsi di sekolah menerima email yang ditanda tangani oleh Universitas Aorus Hill. Ketika dia melihat kata Universitas Aorus Hill, Dia sangat bersemangat. Dia membuka email dengan cepat, Dan kemudian membaca isi email dengan lembut. Marianne yang terhormat, Halo, saya Rita Linze, Penanggung jawab program pengenalan bakat unggulan Universitas Aorus Hill. Saya telah menerima surat rekomendasi dan resume Anda. Setelah peninjauan awal, Kami yakin bahwa Anda sangat cocok untuk program pengenalan bakat unggulan kami. Saya mengundang Anda untuk datang ke Aorus Hill untuk wawancara. Waktu wawancara adalah Melihat ini, Marianne langsung melontarkan kegembiraan. Bagus sekali. Cori Chanvin, Teman sekelas dan teman di jurusan yang sama, Mendengar Marianne berseru. Dia bertanya dengan heran, Kakak Marianne, Ada apa denganmu? Apa yang membuatmu bersemangat? Marianne berkata tanpa ragu, Saya menerima pemberitahuan wawancara dari Universitas Aorus Hill. Setelah saya menyelesaikan tesis, Saya akan pergi wawancara. Jika saya lulus wawancara, Saya akan tinggal dan mengajar di Universitas Aorus Hill. Cori tertegun dan berkata, Tidak, Nona Marianne, Kamu akan mendapatkan gelar doktor di Universitas Hong Kong. Dan kamu bisa mengajar di sini. Mengapa harus mengajar di Universitas yang tidak menarik di daratan? Marianne berkata dengan sangat serius, Universitas Aorus Hill bukanlah Universitas yang tidak menarik. Sebaliknya, Ini adalah Universitas kelas ganda nasional Dengan latar belakang fakultas dan pengembangan yang kuat. Cori berseru, Tidak peduli seberapa kuat, Tidak lebih kuat dari HKU. Kalau kamu tinggal di HKU, Kamu tidak harus meninggalkan Hong Kong. Kamu bisa bekerja di kota sendiri. Itu lebih baik daripada pergi ke daratan untuk berkembang. Marianne tersenyum kecil dan berkata dengan serius, Saya tinggal di Hong Kong bertahun-tahun. Inilah saatnya untuk keluar dan melihat dunia luar. Cori melengkungkan bibirnya. Apa yang baik tentang dunia luar? Saya tidak berpikir Hong Kong itu buruk. Dan Kak Marianne, Keluargamu kaya dan berkuasa di Hong Kong. Kamu bisa saja bertanya. Menjaga harus berlari sampai ke daratan. Saat dia mengatakan itu, Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Momo ngomong, Kakak Marianne, Kamu ingin pergi ke daratan untuk berkembang. Bukan untuk cinta. Pipi Marianne langsung memerah. Tapi dia tidak mau mengakuinya. Dia dengan cepat berkata, Saya hanya ingin meninggalkan zona nyaman. Berhentilah menebak. Cori melihat penampilan Marianne, Dan berkata dengan sangat tegas. Kak Marianne, Saya sudah mengenal kamu begitu lama. Dan saya mengenal kamu dengan baik. Kamu orang yang tidak bisa berbohong sama sekali. Saat kamu berbohong. Kamu tersipu. Lihat betapa merahnya wajahmu sekarang. Dan kamu masih mengatakan tidak. Marianne tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Ketika dia menemukan bahwa wajahnya sangat panas. Dia dengan cepat berkata kepadanya, Berhentilah bicara. Kamu tidak boleh berbicara omong kosong kepada orang lain. Cori berkata sambil tersenyum. Oke, saya jelas tidak berbicara kosong. Kamu, bisakah kamu memuaskan rasa ingin tahu aku? Saya sangat ingin tahu siapa itu. Siapa yang telah membuat Nona Marianne Long, Yang dijuluki gelar kepunahan si Tai di Universitas Hong Kong, Terpesona. Marianne mengingatkannya dan mengingatkan, Sibuklah dengan urusanmu. Jangan bergosip. Cori berkata sambil tersenyum. Gosip bisa menyenangkan dalam bisnis yang serius. Saat dia mengatakan itu, Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan mengeluh. Saudari Marianne, Yang sepertinya jatuh cinta mungkin adalah anak laki-laki yang kamu bawa di penjualan amal Sim Sasui terakhir kali. Kan? Dia bilang saat itu bahwa dia pertunanganmu. Apa ada sesuatu yang sudah terjadi antara kalian? Marianne menatap tanpa berkata-kata. Dan bertanya tanpa daya. Mohon kamu berhenti menyatakan vulgar. Aku dan Tuan Wade tidak melakukan apa-apa. Kamu menyebut Tuan Wade dan kamu bilang tidak terjadi apa-apa. Cori menjulurkan lidahnya dan bercanda. Saya kira kamu sudah menyiapkan nama anak kalian kan? Nama keluarganya Wade. Jadi kamu sedang memikirkan nama depan yang sesuai dengan Wade. Oh ya. Kalau kamu tidak keberatan. Aku bisa menjadi ibu baptis untuk anak itu. Bagaimana keadaannya? Bab 4636. Marianne merasa wajahnya sedikit bengkak. Dan berkata dengan sedikit marah. Cori. Kalau kamu selalu tidak bermoral. Lebih baik aku menjauh darimu. Cori bertanya dan bertanya. Kak Marianne. Mengapa kamu tidak meminta keluar makan bersama? Saya tidak memiliki kemampuan lain. Tapi aku memiliki kemampuan mengidentifikasi seorang bajingan. Aku bisa melihatnya dalam makanan. Marianne berkata dengan sedikit melankolis. Tidak ada kesempatan. Dia akan pergi malam ini meninggalkan Hong Kong. Ah Cori bertanya dengan heran. Dia kembali ke daratan. Kalau tebakanku benar. Dia pasti dari Aorus Hill. Kan? Marianne enggan menyerah. Pada saat ini. Dia tidak terlalu banyak bersembunyi. Tetapi menghela nafas tanpa daya. Dia kembali ke Amerika. Kembali ke Amerika Serikat. Cori bertanya dengan tergesa-gesa. Lalu kenapa kamu ingin pergi ke Aorus Hill? Pergilah ke Amerika untuk menemuinya. Sambil memegang dagunya. Marianne memandang dinding tidak jauh dengan firasat. Dia melamar. Dia pergi ke Amerika menemani istrinya di sekolah. Dia akan kembali ke Aorus Hill bulan depan. Cori bertanya tercengang. Kak Marianne. Kamu. Apa yang kamu katakan? Dia sudah punya istri. Ya. Marianne mengangguk dan berkata dengan serius. Dia telah menikah selama empat tahun. Sial. Cori tidak bisa mempercayainya untuk sementara waktu. Dia berkata. Saudari Marianne. Kamu. Kamu. Kamu tidak mau melepaskannya. Marianne tanpa sadar memutar pena di tangannya dan menginginkannya. Bukannya saya tidak bisa melepasnya. Saya hanya tidak bisa mengendalikan diri. Saat dia mengatakan itu. Dia tiba-tiba melihat sekilas waktu di sudut kanan bawah komputer. Dan berkata. Oh. Ini hampir jam empat. Aku harus bertanya padanya kapan dia akan pergi. Setelah berdiskusi dengan Kathleen, Charlie mengatur waktu untuk pesawat lepas landas pada pukul 7 malam. Dia memilih take-off pukul 7 karena pesawat pribadi Kathleen membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk terbang dari Hong Kong ke Providence. Lepas landas jam 7 di Hong Kong akan mendarat pukul 7 malam waktu setempat di Providence. Ini adalah waktu yang cocok jika mendarat terlalu dini akan menggagalkan jadwal hari terakhir Charlie di Hong Kong. Jika terlambat, jika tiba di paru kedua malam, itu juga akan mempengaruhi istirahat istri Claire. Namun, pada pukul 7 malam, itu agak merepotkan bagi Janus dan Sean. Karena keduanya ingin mengundang Charlie makan malam secara pribadi, Janus ingin berterima kasih kepada Charlie. Sedangkan Sean ingin mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Charlie. Sangat buruk dia terlambat mengatur makan malam bersama Charlie. Mengingat berbagai prosedur penerbangan internasional sebelum boarding, Charlie memutuskan berangkat ke bandara pada pukul 5 sore. Ketika Charlie menerima informasi dari Marianne dan menanyakan kapan harus lepas landas, Charlie mengiriminya waktu tentatif. Ketika Marianne mendapat jawaban Charlie, dia dengan cepat berdiri dan berkata dengan penuh semangat kepada Corey. Corey, saya pergi dulu. Hadiah yang saya siapkan untuknya baru saja tiba di Hong Kong setengah jam yang lalu. Saya bahkan belum mengambilnya. Bab 4637. Pukul 5 sore, tim Rolls Royce Sean membawa dirinya dan Janus ke hotel tempat Charlie dan Kathleen menginap tepat waktu. Melihat Charlie, Sean berkata dengan hormat. Tuan Wade, tim sudah siap dan dapat berangkat kapan saja. Charlie mengangguk ringan dan melihat Marianne tidak ada di sana. Dia bertanya dengan santai. Nona Marianne ada di sini. Sean menjelaskan. Tuan Wade, saya menelpon Marianne. Dia bilang harus pergi untuk sesuatu. Dia pergi sendiri ke bandara. Charlie berkata. Oke, ayo kita berangkat. Setengah jam kemudian, Charlie dan Kathleen mengikuti iring-iringan Sean ke Bandara Internasional Hong Kong. Konvoi berhenti di depan gedung VIP. Setelah Sean turun dari mobil di depan, dia berlari ke mobil Charlie dengan penuh perhatian. Setelah membuka pintu, dia berkata dengan hormat. Tuan Wade, sekarang Anda dan Nona Fox bisa turun. Setelah melalui pemeriksaan keamanan dan Beacukai terlebih dahulu. Konvoi harus melalui saluran mobil untuk pemeriksaan keamanan. Kami akan menunggu Anda setelah pemeriksaan keamanan. Anda dapat menemui saya setelah melewati prosedur Beacukai. Saat dia mengatakan itu, dia juga khawatir Charlie tidak akan puas dengan proses seperti ini. Dia dengan cepat menjelaskan, Tuan Wade, Hong Kong lebih ketat pada keselamatan penerbangan. Tidak seperti Amerika Serikat, yang relatif longgar. Jadi tolong bersabarlah, Charlie mengangguk dan tersenyum. Dan berkata, kalau begitu saya dan Nona Fox akan masuk dari sini. Oke, Sean mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa. Aku akan membawa kalian berdua dulu. Charlie berkata, Tuan Long tidak harus begitu sopan. Anda pergi bekerja dulu. Kami akan masuk sendiri. Oleh karena itu, dia dan Kathleen turun dari mobil berdampingan. Sean mengantar untuk mengantar Charlie dan Kathleen ke gedung VIP. Dan menyaksikan keduanya memasuki saluran pemeriksaan keamanan. Kemudian dia dengan cepat berbalik dan kembali ke konvoy. Mengarahkan konvoy untuk menerima inspeksi keamanan dari saluran mobil khusus. Charlie dan Kathleen harus melewati prosedur Beacukai lebih banyak daripada Sean dan yang lainnya. Setelah mereka menyelesaikan formalitas dan memasuki bandara, iring-iringan Sean sudah menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan sudah menunggu di luar bagian VIP. Melihat Charlie dan Kathleen keluar, Sean yang berada di pintu segera menyambutnya dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, saya sudah mengirim barang bawaan Anda dan Nona Fox ke pesawat. Selain itu, ada beberapa suvenir Hong Kong yang saya siapkan khusus untuk kalian berdua. Itu juga sudah dikirim. Charlie berkata sambil tersenyum. Kali ini saya datang ke Hong Kong sudah membuat Tuan Long terlalu khawatir. Saya malu membuat Tuan Long menghabiskan lebih banyak uang. Sean berkata dengan senyum di bibirnya. Tuan Wade terlalu sopan. Inilah yang harus saya lakukan. Ini bukan hadiah yang sangat mahal untuk kalian berdua. Hanya beberapa yang relatif berkualitas tinggi. Ada abalon hati kering, perut ikan bibir kuning dan kulit jeruk keproksin hui. Ini semua produk lokal dan sangat sulit didapat di pasar. Saya menyiapkan beberapa untuk kalian berdua. Dia berkata begitu. Tetapi Sean tidak bisa tidak mengeluh dalam hatinya. Suvenir lokal yang disiapkan untuk Charlie, Dewa Wabah, bernilai puluhan juta. Itu benar-benar menjawab pepatah lama. Muda mengundang iblis masuk daripada mengusirnya. Ketika Charlie mendengar apa yang dia katakan, dia tersenyum dan berkata, Tuan Long terlalu sederhana. Dari tiga hal yang Anda sebutkan, salah satunya adalah bahan yang sangat mahal, kan? Sean buru-buru berkata, Tuan Wade, tidak peduli seberapa mahal barang-barang ini. Ini belum cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Tolong jangan sopan kepada saya. Bab 4638 Charlie mengangguk. Melihat bahwa masih tidak ada tanda-tanda Marianne di antara orang-orang yang berdiri di luar mobil. Dia merasa sedikit kecewa di hatinya tanpa sadar. Tapi dia tidak bertanya lagi pada Sean. Dia berkata, Tuan Long, sudah hampir gelap. Ayo masuk ke mobil dan pergi. Sean melihat waktu dan berkata dengan cepat, Tuan Wade, ada yang tidak beres dengan gadis Marianne ini. Dia tidak bisa ditelepon. Mohon tunggu sebentar. Saya akan menghubunginya lagi. Setelah itu, Sean mengeluarkan telepon dan hendak menelpon ketika dia mendengar suara Marianne berbunyi tidak jauh. Ayah Charlie menoleh tanpa sadar. Saat melihat Marianne, kekecewaan yang tak terkendali di hatinya menghilang dalam sekejap. Jika dia tidak melihat Marianne sebelum meninggalkan Hong Kong, dia pasti akan memiliki beberapa penyesalan di hatinya. Pada saat ini, Sean juga memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Dia menjangkau Marianne dan memberi isyarat, Dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Dari mana saja kamu. Semua orang menunggumu. Kamu tidak menjawab teleponku. Marianne berkata dengan terengah-engah. Seorang saudari yang baik baru saja kembali dari Jepang. Saya meminta membawa beberapa barang. Jadi, jadi saya datang untuk menemuinya terlebih dahulu. Pesawatnya tertunda. Saya baru mendapat barang-barang saya. Saya buru-buru. Saya lari jauh-jauh. Dan saya tidak sempat melihat ponsel saya. Setelah mengatakan itu, Marianne datang ke Sean, memandang Charlie dan Kathleen. Dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Wade dan Nona Fox, sudah membuat kalian berdua menunggu. Kathleen tersenyum kecil dan berkata, Tidak apa-apa. Kami baru saja tiba. Dan kami tidak terburu-buru. Saat dia berbicara, dia melihat Marianne membawa sebuah kotak seukuran tas kerja, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Marianne, apa yang kamu pegang? Kelihatannya cukup berat. Marianne melihat kotak di tangannya, dan tidak bisa menahan diri agar tidak melihat Charlie di dekatnya. Dia berkata dengan sedikit malu-malu, ini adalah hadiah kecil yang saya beli dari Jepang untuk Tuan Wade. Setelah itu, dia mengangkat kotak itu di depan Charlie dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan penuh harap, Tuan Wade, ini hadiahmu. Semoga kamu suka. Charlie tidak berpikir bahwa Marianne secara khusus menyiapkan hadiah untuk dirinya sendiri. Melihat ekspresi antisipasinya, Charlie tidak menunjukkan rasa hormat kepada Marianne, dan berterima kasih padanya. Kalau begitu saya berterima kasih kepada Nona Marianne. Mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu. Tidak menyangka bahwa kotak itu berat. Melihat dia merasa tidak nyaman. Marianne tersenyum manis. Dia mengingat sesuatu, dan kemudian dengan cepat bertanya. Ngomong-ngomong, Tuan Wade, buka hadiah ini setelah naik pesawat. Charlie setuju. Oke, Kathleen di samping bertanya dengan sengaja. Marianne, kamu hanya menyiapkan hadiah untuk Tuan Wade. Ini sedikit lebih penting daripada teman. Marianne langsung malu. Dia berkata dengan malu. Maaf, Nona Fox, saya tidak sengaja melihat hadiah ini di situs web kemarin. Dan hanya ada satu. Aku meminta seorang teman untuk memecahkannya dan membawanya. Aku pasti akan menyiapkan hadiahmu di lain waktu. Kathleen berkata sambil tersenyum. Aku hanya menggodamu dan bercanda. Jangan serius. Mengatakan itu. Dia dengan cepat berkata kepada Charlie. Tuan Wade, kamu bisa naik mobil bersama Marianne. Aku akan terbang 12 jam bersamamu. Aku tidak akan merebut waktu kalian berdua. Bab 4639. Marianne berkata dengan malu-malu. Nona Fox, saya bisa naik mobil mana saja. Kathleen berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, kita ambil mobil ini. Saya akan naik mobil dengan Tuan Yuan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik lebih dulu. Melambaikan tangannya ke belakang. Dan masuk ke Rolls Royce di belakang tim. Melihat ini, Charlie memegang pintu mobil dengan satu tangan dan berkata kepada Marianne, Nona Marianne, silakan masuk ke mobil. Marianne sedikit mengangguk. Menyapa ayahnya Sean. Lalu membungku dan masuk ke mobil. Charlie juga masuk ke mobil. Melihat Marianne masih kehabisan nafas saat ini. Menebak bahwa dia pasti sangat lelah berlari. Dia berkata, Pesawat temanmu Delayat. Mengapa tidak hubungi saya? Kamu tidak perlu berlari terburu-buru. Marianne menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak bisa membuat semua orang menunggu saya. Saya harus berlari untuk mengejar waktu. Charlie melihat kotak di tangannya. Dan berkata, Sebenarnya, tidak perlu memilih hadiah untuk saya. Saya tidak kekurangan apa-apa. Marianne berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu memberiku pil obat yang begitu berharga. Dan aku masih tidak memiliki imbalan apapun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa yang memberi tahumu bahwa pil obat itu sangat mahal? Apakah itu Nona Fox? Ya, Marianne. Seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Berbisik dengan gugup. Saat kamu membelikan saya casing telepon. Saya tidak sengaja mengeluarkan pil obat yang kamu berikan. Dan Nona Fox melihat. Setelah itu, dia menjelaskan. Saya tidak ingin pamer atau apa. Saya hanya mendengar Nona Fox mengatakan kamu memiliki dua pil obat yang sangat ajaib. Memikirkan kamu memberi saya satu. Jadi saya menunjukkannya padanya. Omong-omong. Marianne mengumpulkan keberaniannya. Dia memandang Charlie. Dan bertanya dengan lembut. Maaf, saya tahu kamu berpesan agar saya tidak memberi tahu orang lain. Saya pikir kamu bercanda. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Karakter Nona Fox bisa dipercaya. Tetapi kamu harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai ada orang lain yang melihatnya. Dengan mengatakan itu, dia menatap pengemudi di depannya. Untungnya, barisan belakang dan depan mobil ini memiliki kaca insulasi suara. Sehingga percakapan antara keduanya tidak keras. Dan pengemudi pasti tidak akan mendengarnya. Melihat bahwa Charlie tidak menyalahkan dirinya sendiri, Mariane akhirnya menghela nafas lega dan berkata dengan patuh. Jangan khawatir. Saya tidak akan pernah memberi tahu siapapun lagi. Charlie mengangguk ringan. Dia memikirkan perasaan Kathleen saat melihat pil penyembuhan ini diberikan kepada Mariane. Sedangkan dia hanya memberikan setengah pil kepada kakeknya yang sedang sekarat. Bukan karena Charlie pelit. Alasan utamanya adalah dia agak tidak puas dengan Kathleen pada saat itu. Lagi pula, wanita ini mendekati dia dan istrinya Claire dengan identitas palsu. Dan bahkan diam-diam menyelidiki latar belakangnya. Yang membuat Charlie cukup tidak puas. Jika mereka tidak ditangkap oleh putranya Jordan dan kehilangan segalanya dalam sekejap. Dia bahkan tidak akan memberikan setengah pil. Namun, Kathleen saat ini bukanlah Kathleen sebelumnya. Dia sudah bersumpah setia pada dirinya. Dan kali ini, Kathleen telah melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengannya. Dan Mariane benar-benar tidak dapat mendukung satu sama lain. Charlie memikirkan bahwa dia telah meminta Kathleen datang ke Hongkong untuk melakukan sesuatu untuknya. Dia akan memberinya hadiah yang selalu dia impikan. Bab 4640. Setelah 10 menit berkendara, konvoy tiba di hanggar tempat pesawat Kathleen diparkir. Charlie awalnya berpikir bahwa pesawat khusus Kathleen adalah jet bisnis mewah seperti Gulfstream G650. Tidak disangkanya pesawat itu adalah Boeing 747 besar yang ada-ada di hanggar saat ini. Pesawat ini, seperti Air Force One, kendaraan Presiden AS, simbol kekayaan dan kekuasaan. Para kru saat ini sudah menyelesaikan semua pemeriksaan pralepas landas. Lebih dari 10 orang, termasuk kapten dan purser, berdiri menunggu di bagian bawah tangga spiral pesawat. Konvoy itu berhenti satu demi satu, dan semua orang turun dari mobil satu demi satu. Charlie melirik Mariane di sampingnya. Ketika dia melihat Mariane mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara, dia berkata, Nona Mariane, ayo keluar dari mobil. Mariane mengangkat kepalanya, menatap Charlie dengan mata gelap, dan berkata dengan lembut, Tuan Wade, kapan kamu datang lagi ke Hong Kong? Charlie tersenyum dan berkata, itu tergantung situasinya. Kalau ada kesempatan, saya pasti akan datang. Mariane mengangguk ringan dan berkata, kalau begitu tolong beritahu saya kalau kamu akan datang lagi ke Hong Kong. Tidak masalah, Charlie langsung setuju, namun dia juga agak melankolis di hatinya. Dia menemani istrinya Claire sekolah di Amerika Serikat. Dia tampak sedikit santai, tetapi setelah periode waktu ini berlalu, dia khawatir akan sibuk dan tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk datang lagi ke Hong Kong. Namun, saat ini, Charlie tidak tahu bahwa Mariane, yang berada di sampingnya, siap untuk diam-diam pergi ke Cina Daratan. Namun, Mariane tidak punya rencana untuk memberitahu Charlie saat ini. Dia berpikir bahwa dia akan pergi untuk mengambil posisi di Universitas Aorus Hill terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Aorus Hill untuk mengejutkan Charlie secara langsung. Segera, Charlie dan Mariane turun dari mobil bersama. Kathleen, yang turun lebih dulu, sudah menunggu di bawah tangga spiral. Sean dan Janus juga datang untuk menyambutnya. Sean berkata kepada Charlie dengan wajah enggan, Tuan Wade, kamu terlalu terburu-buru. Saya ingin mengundang kamu tinggal di rumah selama beberapa hari. Charlie tahu bahwa Sean hanya sopan. Jadi dia tersenyum dan berkata, tidak masalah. Mungkin akan ada kesempatan lain untuk merepotkan Tuan Long kembali. Kemudian, Charlie memandang Janus dan berkata dengan serius, Paman Janus, jaga keluargamu. Aku akan menghubungimu setelah aku kembali ke Aorus Hill. Janus menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, Saya akan menunggu kabar dari Tuan Muda Wade kapan saja. Charlie tersenyum, dan kemudian berkata kepada Marianne, Nona Marianne, Terima kasih atas keramahannya. Saya harap saya tidak mengganggu kamu hari ini. Mata Marianne penuh dengan kengganan. Dia berkata dengan lembut, Bagaimana mungkin, Tuan Wade terlalu sopan. Charlie tersenyum sedikit, dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang lagi, Dia naik ke pesawat dengan Kathleen di bawah tatapan beberapa orang. Boeing 747 ini memiliki desain kabin D-ganda. Bagian depan badan pesawat dibagi menjadi tingkat atas dan bawah. Meskipun luas lapisan atas lebih kecil, 3 hingga 40 kursi kelas bisnis dapat ditempatkan secara longgar. Sedangkan untuk pesawat Kathleen, D atas diperuntukkan bagi rombongan. Sedangkan kabin bawah dengan area yang lebih luas dirancang dengan ruang pertemuan, ruang resepsi, restoran, bar, dan dua kamar mewah dengan toilet terpisah. Setelah naik pesawat, Kathleen membawa Charlie ke area resepsionis di depertama. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, kita duduk di sini sebentar. Pesawat akan segera lepas landas. Staff akan menyiapkan makan malam setelah pesawat terbang. Kalau kamu lelah setelah makan malam, kamu dapat pergi ke kamar untuk beristirahat. Penerbangan ini sekitar 12 jam. Kamu bisa bangun sebelum pesawat mendarat. Charlie mengangguk. Saat ini pesawat sudah mulai ditarik keluar dari hanggar secara perlahan oleh traktor. Melalui jendela, Charlie bisa melihat Marianne di bawah. Melambai padanya terus menerus. Charlie juga melambai padanya dari balik jendela. Dan kemudian sosok Marianne mulai terlihat semakin kecil. Setelah pesawat didorong keluar dari hanggar, keempat mesin menyala. Dengan dorongan mesin, pesawat mulai meluncur menuju ujung landasan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel pesona pujaan hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.